Musik TORAN PISA TORAN PISA TORAN PISA TORAN PISA TORAN PISA Kita bangga berada di tanah Papua. Kita bangga membuka PON ke-20, PON yang pertama kali diselenggarakan di tanah Papua. PON ini adalah panggung kesetaraan dan panggung keadilan untuk maju bersama, sejahtera bersama dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. PON ini adalah panggung kesatuan Republik Indonesia. Terus berbaur dekat dengan rakyat, tidak membedakan status sosial, ekonomi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Rossi. Biarawati, Katolik di jalan. Saya putarkan kembali suasana kegembiraan masyarakat Papua bertemu Jokowi. Bapak! 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 Rasa bahagia, karena selama ini saya cuma melihat lewat media, tapi belum pernah ketemu Bapak secara langsung. Saya sehat-sehat selalu Tuhan memberkati. Terima kasih sobat kuncung di kota kami, Kabupaten Sorong. Bapak! Bapak! Iya, Bapak. Dalam namanya. Bapak! 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 Rasa bahagia sekali. Saya dapat jeket macam begini. Katar Tomu bilang apa lagi buat Bapak. Saya minta terima kasih. Bapak presiden berapa? Bapak presiden beli dua. Dua noken. Satu, dua ratus, satu, satu lima puluh. Bapak presiden ambil dua. Tapi kasih berkatnya satu juta. Bapak presiden kasih. Senang sekali. Saat menyaksikan acara ini, Olva menangis. Saya sangat berbicara. Kenapa kamu menangis? Saya tidak tahu. Saya hanya tahu bagaimana perasaan itu. Mereka itu sayang banget sama Pak Jokowi. Kamu pikir itu benar-benar? Ya. Ini original. Karena saya juga, I would feel like that. Kalau ketemu Bapak, saya juga pasti akan rasa hal yang sama. Karena memang kepemimpinan Bapak kami di Papua itu merasa diperhatikan banget kan. Banyak banget hal-hal yang dulu tidak pernah ada, sekarang jadi ada. Jalan-jalanan yang dulu tidak pernah ada, sekarang jadi ada. Jadi memang orang melihat banyak banget perubahan. Itu tidak gimmick? No, sama sekali 100% tidak gimmick. Saya yakin 100% itu tidak gimmick. Bahkan saya pun menetaskan air mata. Karena saya tahu banget segitunya orang Papua sayang sama Pak Jokowi. Jadi Anda melihat sambutan yang luar biasa itu ketika banyak yang mengatakan, ah itu rekayasa, ah itu hanya gimmick aja dibikin. Tidak. Sebagai perempuan Papua yang juga Anda tinggal di sana, Anda melihat itu originalitas. Itu betul-betul 100% kisah nyata dan nyata tidak ada gimmick menurut saya. 100% dan saya yakin sekali. Tidak gimmick. Tadi Frida sempat mengatakan sambutan yang luar biasa. Anda singkat saja, Anda juga melihat itu originalitas perasaan masyarakat Papua menyambut Presiden Jokowi. Iya, saya juga kebetulan menyaksikan lewat media dan sebelum saya dihubungi oleh tim Anda, tim Rosi, saya sempat melihat beberapa gambar dari Pak Presiden dan saya bilang Pak Presiden sangat humanis sekali. Dan sikap beliau ini menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang memperhatikan. Saya pakai tanda petik juga memperhatikan Papua dan... Kenapa Bu Frida ini dua kali Anda menggunakan tanda petik? Memperhatikan tanda petik? Iya, memperhatikan tanda petik. Saya bilang ini modal, modal sosial kita. Seorang pemimpin yang kalau kita memberikan informasi yang cukup terkait dengan apa kebutuhan orang Papua, apa kebutuhan warga Papua, orang asli Papua, maka saya sangat yakin bahwa Presiden akan memberikan perhatian. dan bahasa tubuh dari Pak Presiden ini memberikan indikasi yang kuat bahwa ketika Pak Presiden mendapatkan informasi yang cukup mengenai infrastruktur dasar dari orang Papua, saya sangat yakin Pak Presiden akan melakukan sesuatu. Saya bicara ini langsung saya lanjut saja lah, Pak Rosi. Beberapa pidato Presiden yang saya ikuti, beliau saya menilai beliau belum begitu serius atau Pak Presiden harus lebih memberikan makna pembangunan untuk wilayah-wilayah terisolir dan wilayah-wilayah terluar. Kebetulan saya di Papua dan berada di sekitar wilayah Kabupaten Rojampat yang eksotik, indah. Dan saya menitipkan kepada Pak Presiden lewat acaranya Kak Rosi ini untuk memperhatikan infrastruktur dasar soal pembangunan pelabuhan yang ramah perempuan. Ya, betul. Seperti itu Kak Rosi. Nanti kita bisa bincang-bincang lebih jauh apa sebenarnya yang sudah Pak Jokowi lakukan untuk perempuan di wilayah-wilayah yang tadi saya sebut. Ada pembangunan infrastruktur yang kita apresiasi, tapi bagaimana pembangunan itu juga punya keberpihakan pada perempuan. Saya, nanti saya akan tanyakan pada Bu Frida, tapi ke Bung Nikodemus, pada tahun 2000 sampai 2019, Presiden Jokowi di periode pertama itu sudah 13 kali mengunjungi Papua. Presiden Jokowi mengatakan bahwa ini berbeda dengan provinsi lain yang hanya 2-3 kali. Tapi 13 kali hanya dalam periode pertama mengunjungi Papua, silakan diterjemahkan sendiri apa artinya. Apa artinya ini untuk Anda? 13 kali itu menunjukkan bahwa sebenarnya ada perhatian, perhatian yang penting untuk Papua. Tetapi sangat disayangkan bahwa perhatian itu ternyata oleh pembantu-pembantu Presiden. Itu tidak dimaksimalkan untuk PR-PR besar, yang sebenarnya bisa diselesaikan oleh Presiden ketika Presiden berbunduk. Apa PR-PR besar itu, Bung? Nah, PR besar itu misalnya salah satunya adalah pengakuan hak masyarakat adat. Sampai dengan hari ini, masyarakat adat Papua secara konstitusi itu pengakuan untuk hak masyarakat adat. Yang didorong, juga didorong oleh aliansi masyarakat adat Nusantara, dan didorong oleh kesatuan-kesatuan masyarakat adat di seluruh Indonesia, misalnya terkait dengan rancangan untuk masyarakat adat. Dan tahun 2014 itu, tahun 2012 sudah ada putusan MK yang mengakui hak masyarakat adat terhadap utam. Dan kemudian ada turunannya Permendari 52 yang mendorong supaya ada pengakuan hak masyarakat adat. Sampai dengan hari ini, kita punya lebih dari 34 juta hektare. Papua itu bukan tanah kosong, itu ada 250 suku. Tapi sampai hari ini belum ada satu suku pun yang mendapat pengakuan hak sebagai masyarakat adat untuk bisa mengakses. Kementerian Lingkuan Hidup masih saja terlalu merasa berkuasa untuk mengatur seluruh hutan yang ada di Papua. Mereka masih selalu, Provinsi Papua Barat mau mengajukan Provinsi Konservasi. KLHK selalu bilang bahwa ini konservasi adalah domain pusat. Tetapi sebenarnya kalau kita kembali, sebenarnya tujuannya adalah bagaimana melindungi hak-hak masyarakat adat bersama dengan kawasan hutan yang selalu digembar-gemborkan sebagai kawasan hutan terakhir di Indonesia yang juga akan berdampak penting untuk melawan perubahan iklim. Tapi bagian ini tidak terjadi. Kenapa saya mengatakan bahwa masyarakat adat itu perlu diakui, itu sebagai PR, karena masyarakat adat Papua telah membuktikan bahwa kalau hari ini kita punya 34 juta hektare hutan, itu artinya masyarakat adat Papua begitu sangat menjaga dengan sangat baik sekali hutan alam di Papua. Karena itu terkait dengan identitas dan kehidupan mereka. Jadi mengakui masyarakat adat Papua dengan hutannya, dengan hak-hak di atas tanah adatnya, itu sama saja dengan mengakui identitas mereka di atas tanahnya sendiri. Dan saya ingin supaya kunjungan Bapak Presiden berikutnya harus ada sebuah bukti yang nyata bahwa pengakuan hak itu harus dipegang, harus ada untuk masyarakat adat di atas tanah Papua. Saya berikan kesempatan pada Bunga Bali untuk menjawab ini. Bagaimana komitmen Presiden pada pengakuan hak adat pada masyarakat Papua? Oke, Rosy. Saya mau bilang dulu bahwa Jokowi dan politik di Papua itu adalah tadi persatuan kesetaraan keadilan. Kalau selama ini ada diskriminasi, ada ketidakadilan, ada ketidaksetaraan yang ditemukan 10-20 tahun yang lalu, maka saya mengawali tadi dengan satu kalimat kata kunci bahwa Gus Dur dahulu menghormati hak-hak itu dan hari ini Jokowi menggunakan kata tanah Papua. Tanah Papua itu adalah satu diksi yang dipakai dalam menentukan bahwa Papua ini adalah tanah peradaban. Saya tadi berbicara banyak dengan RPMG, teman-teman, Bapak Bupati, Mama Bupati dari Fakfak, kita bicara tentang peradaban tanah Papua. Salah satu identitas, tadi Adin Niko sudah menjelaskan tentang hutan dan tanah. Karena itu politik yang dikembangkan sekarang oleh Jokowi itu adalah politik dengan menggunakan hati, menjauhkan diskriminasi, ada kejelekan, ada pembantaian, dan segala macam yang pernah dilakukan. Jokowi datang untuk menembus itu dengan menunjukkan bahwa inilah bukti nyata matahari segera akan terbit dari Indonesia Timur. Apakah itu artinya menjawab apa yang menjadi pertanyaan dan permintaan dari masyarakat Papua bahwa jaga hutan Papua? Tahun ini, di penghujung tahun ini, yang tadi disebut oleh adik saya itu, Adin Niko itu, di penghujung tahun ini kita akan menemukan bukti-bukti nyata yang nanti akan dilakukan terkait dengan regulasi. Karena tidak akan mungkin regulasi itu diterbitkan yang bertentangan dengan undang-undang tentang otonomi khusus-hutsus yang ada di tanah Papua. Saya hari ini ada di tanah Papua, di tanah adat ini, saya bicara atas nama pemerintah dan ada di atas tanah adat tanah Papua di Jayapura ini. Bagus sekali, sebenarnya ini momen yang bagus sekali, Bung Mabalin, justru karena Bung Nikodimus ini ingin memastikan bahwa kebaikan hati atau keberpihakan Presiden Jokowi pada masyarakat Papua, itu juga termasuk penghormatan pada hak-hak adat, adat hutan-hutan Papua yang menjadi identitas masyarakat Papua. Itulah makanya saya bilang, Mbak Rosi, kenapa wujud nyata kehadiran Presiden Jokowi Dodo di tanah Papua ini melebihi kehadiran beliau datang di wilayah-wilayah lain. Tanpa harus mengempingkan, tetapi saya mau bilang bahwa ada ketidakadilan yang selama ini dilakukan. Ada diskriminasi yang selama ini dilakukan. Tapi Jokowi menjawab itu dengan bukti-bukti nyata yang hari ini ada di tanah Papua. Gitu loh, Mbak Rosi. Baik, persoalan yang kerap muncul dari Papua adalah soal hak asasi manusia dan gejolak kelompok bersenjata. Kapan soal ini bisa selesai? Kami kembali saat lagi.